Terima kasih memang tentang adanya mafia tanah ya terhadap lapor saudara YI dimana ini adalah keluarga dari saudara IPC memang saya sudah sampaikan dari awal ketika laporan polisi yang memang dibuat pertama tahun 2020 yang lalu tentang satu kasus adanya tanah di daerah Pondok Pinang atau Pondok Indah dimana laporannya sudah masuk kemudian dilakukan penyelidikan untuk kasus ini sudah tersangka sudah ditamankan terakhir pagi tadi subuh tadi ada tersangka yang sudah ditamankan dan ini sudah berjalan total semuanya ada 5 tersangka kemudian yang kedua itu pelaporan bulan 11 2020 saya sudah sampaikan dari awal juga jadi rumah yang di daerah Kemang bahkan Kemang tersebut di sini belum terjadi adanya kerugian tetapi upaya untuk melakukan kegiatan itu sudah ada sudah ada sudah ditemukan dengan adanya pada saat itu pelaporan kemudian ditelukkan OTT operasi tangan-tangan tetapi upayanya adanya 263 di sini pemalsuan identitas untuk melakukan sebuah kejahatan ini juga sedang berjalan pada saat itu kemudian yang ketiga laporannya sekitar tanggal 22 Januari yang lalu sudah sekitar 2 minggu lebih ulang ini masih dalam penyelidikan oleh penyelidik di Krimopoda Neto Jaya kita sudah menggunakan beberapa saksi-saksi termasuk juga pelapor sendiri nah ini masih dalam pengembangan intinya bahwa penyelidik penyelidik memang betul-betul untuk melakukan penyelidik untuk membuat terang perkara ini dari 3 LP yang ada yang dilaporkan bahkan Kapolda Neto Jaya sudah membentuk tim yang pertama dari penyelidik di Krimopoda Neto Jaya kemudian juga melibatkan tim Satgas Mafia Tanah Pusat dan BPN BPN Pusat di sini tim ini sudah bergerak kami memuang kesabaran para teman-teman media semuanya terus bisa mengungkap kasus ini untuk LP pertama saya sudah jelaskan bahwa sudah bergerak pelakunya sudah kita amankan semuanya mudah-mudahan yang kedua pun sama ini sudah bisa kita amankan juga yang ketiga kita akan upayakan nanti sudah kita lengkap semuanya kita lakukan verifikasi mudah-mudahan dengan perkara bisa kita lakukan ketika hari ini besok kita bisa menentukan apakah bisa naik ke penyelidikan Jangan lupa subscribe ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih